Guys, ini adalah bukti pengiriman giveaway skin epic Total skin yang udah gue kirim itu ada 50 skin epic loh guys Gue berterima kasih banget berkat kalian semua yang udah subscribe Gue bisa berbagi skin epic ini kepada kalian semua Buat kalian yang belum kebagian, skin epic ini langsung aja subscribe channel gue ini Dan klik link giveaway yang ada di deskripsi Dan kalian tinggal pilih skin apa yang kalian mau Semoga beruntung Halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming disini di konten ngobrol-ngobrol Bajar bareng top global Dan disini gue bakalan ngebahas ya Seorang pro player yang sudah tidak asing lagi namanya Yaitu RRQ Albert Disini dia lagi latihan buat persiapan M2 guys Kayak gimana kegilaan dia dalam memainkan By the way disini dia lagi pake Gusion ya Gimana kegilaan dia dalam memakai Gusion Kita langsung play aja ya guys ya Baik guys, kita udah masuk ke dalam gameplaynya By the way disini dia memakai talent emblem Mage yang talentnya Mystery Shop ya Maksud gue dia pake custom emblem Mage Oke, untuk disini dia berperan sebagai mid laner Dan disini agak sedikit unik ya Ada tas-tas dong Haritnya jadi support cuy Gue baru pertama kali ngeliat Harit jadi support sih Maksud gue Kayak gimana gitu loh ya Mungkin ini adalah strategi yang bakalan diterapkan dalam nanti M2 di bulan Januari gitu Jadi masih ngulik-ngulik strategi atau masih mencari strategi terbaik yang bakalan digunakan untuk nanti turnamen M2 Oke, untuk item satu yang dia beli disini item jungle tentunya ya By the way disini dia bertindak sebagai haper yang gue bilang tadi Dia langsung fokus ngambil buff birunya dulu dan langsung lanjut ke Little Wonder Tapi ada sedikit gangguan dari Benedita nya Tapi masih beruntung Shadow Blade Slotter nya tadi berhasil nge-insecure Maksud gue nge-secure Little Wonder nya dan langsung ada first block skill 1 dari Gatot nya langsung nge-kill Benedita nya Oke guys ini lagi ngincer level 4 ya kita liat guys Kecepatan tangan seorang RRK Albert gitu Kayak gimana kegilaan dia dalam memaikai Gusion Yang gue tau emang kecepatan tangan dia tuh gila banget Terbukti dari Hiroli yang pernah dia pake di turnamen M1 Maksud gue di turnamen MPL kemarin gitu ya Tapi by the way disini ada solo kill disitu dari seorang RRK Albert dibantu sama Gatot nya ya guys ya Langsung ngedapetin kill Benedita nya dengan menggunakan Shadow Blade Shadow Blade Slotter nya disitu connect lagi-lagi ke arah Parsha Tapi langsung di last hit sama ininya ya Harit nya ya Uh hampir aja ya guys ya dengan darah sekarat dia tapi gak balik Dia memanfaatkan skill 1 Gusion nya yang memberikan lifesteal lumayan lah ya Untuk bertahan hidup dan disini dia langsung darahnya penuh lagi Gokil gak cuman butuh 1 jungle monster untuk ngebalikin darah dia seperti semula gitu loh Gak perlu recall-recall apa itu recall Anti-recall-recall club Nah justru disini yang unik Mat Hilda nya jadi offliner loh Gue kira Harit nya bakalan decide Tapi disini Mat Hilda nya yang decide bukan jadi support Malah Harit nya yang jadi support Ini adalah salah satu kunci atau strategi terbaru RRQ mungkin yang lagi disiapin ya Gue juga gak tau Mungkin disini Albert lagi latihan Gusion maybe Oke langsung connect disitu ke arah Parsha nya short spike nya tadi Ditandain berusaha untuk nandain seorang Parsha Tapi disini ada sedikit rumit Masih bisa killing spree wall skip pun Albert nya udah tumbang Harit nya berhasil ngedapetin double kill At least disitu Albert udah berusaha inisiasi untuk masuk ke dalam dan Ya mendapatkan assist dan assist nya udah 7 cuy Oke untuk item pertama yang dia beli tadi dia ngejadikan item cooldown reduction Sepatunya dan juga item jungle nya dia pake yang magic damage dan Calamity Reaper nya juga udah jadi disini ya Ya ngambil buff biru setelah itu ke buff merah Kita liat ya guys ya pergerakan dia dalam memainkan hero Gusion Ini segila apa sih kecepatan tangan seorang Albert gitu loh Oke disini ada inisiasi dari Mat Hilda langsung aja dikuat Disitu support swag nya shadow black yang mengarah kepada Benedita nya Tapi disini Parsha nya ulti Oh ada follow up dari Sylvana Tapi masih bisakah bertahan dan double kill didapetin bahkan Bila dia under turret dimasukin guys Iya maksud gue bisa kayak gitu ya Gak takut dia tuh masuk-masuk ke dalam turret Untuk ngeharas musuh di early game yang ada di dalam turret Dan turret di dalam turret tadi ada 3 hero loh 3 hero musuh Tapi dia nekat banget untuk masuk dengan mengendalkan kecepatan tangan dia yang luar biasa Tadi kalo lo bisa liat ya dia langsung shadow blast laughter skill 2 Ulti ke belakang langsung spam lagi skill 2 nya Tandain sword spek ke arah Parsha tadi Tuh liat ya Hampir Benedita nya kalo gak ada skill 2 itu gue yakin udah kayak ceret itu Beruntung aja skill 2 Benedita itu imun ya guys ya Jadi itu yang menolong dia sih tadi Hmm Oke tadi mid nya udah di Udah dihancurin Kita liat dia bakalan kemana lagi nih Oke Hilda nya udah ditandain sword spek Langsung aja connect disitu Swado black slouter dan incandence scans nya Menumbangkan Hilda nya solo kill di bawah turret musuh ya guys ya Betapa gilanya kecepatan tangan seorang Albert dan disitu langsung inisiasi ke arah Parsha dan juga kufra aja Kecer 3 kali sekaligus dan total 6 kill didapatkan dengan 9 asis Di menit 5 dia udah mendapatkan 5000 gold tambahan dan langsung balik lagi set up lagi ngambil buff dulu ya Secure dulu supaya buff nya itu bisa ngedapetin efek cooldown reduction yang lebih cepat untuk dia nge spam skill ya Kayaknya disini dia udah ngedapetin buff merahnya Buff birunya dan sekarang juga buff merahnya Gokil 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 Dan untuk item selanjutnya kayaknya holy crystal bakalan di kantongin disini Solo turtle dulu ya untuk ngedapetin efek buff Tambahan up sword HP lumayan semakin tebel Oke Terlihat Gatot udah open ulti disitu inisiator Dan sylvananya juga udah langsung danje tandain Benedetta nya gila Lu liat betapa sakitnya skill 2 Gusion Shadow Blade Slouter nya connect ke arah Benedetta Bahkan Hilda nya juga gak bisa ngapa-ngapain guys Betapa gilanya ya Kecepatan tangan seorang RRQ Albert gitu Dan disini one man short disitu Langsung hampir aja itu linknya udah ditandain sih Cuman gak disusah ya ngenain link lagi lompat gitu Tapi dia masih bisa kenain loh tadi Sword spike nya kenal loh tadi Lagi loncat-loncat gitu bisa ngenain link luar biasa sih Memang baby alien Tidak diragukan lagi gitu loh Gak salah gue ngefans 6600 udah dikantongin Untuk gold nya disitu dan lagi-lagi ke arah Hilda nya Monster killin dapetin betapa connectnya sword spike dari seorang Gusion Dan disitu dia wombok-wombok bersama Mathilda Bisa terbang kayak gitu dan ngedapetin triple kill Kufra dan juga Parsianya gak bisa ngapa-ngapain Wombok-wombok sama Mathilda gokil juga ya Gusion ya Gue gak gagal loh maksud gue bisa gitu loh ya Dia wombok-wombok Hampir Hampir guys Hampir aja tuh Benedetta nya Beruntung dia masih ada skill 2 aja sih tuh Kalo gak ada skill 2 gue yakin udah 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 1 vs 5 dikandangin bro Di dalam turret Dan masih bisa selamat Dan bahkan menyisakan dia sendirian Disitu Mathilda nya terlalu berani sendirian Tanpa ada follow up di make Dan disini terlihat rusu buff Kufra nya Terran Revenge Tapi buff nya berhasil diambil sama link nya Dan disini menuju kepada Hilda nya Lagi-lagi Sword Speck Dan juga Shadow Blade Slaughter nya Konek ke arah Parsian Dan ngedapetin double kill Lagi-lagi Tersisa Kufra sendirian Dan Benedetta Yang baru call dan reduction nya Langsung aja disitu Auto-catch rate ya guys Kufra nya tersisa Benedetta sendirian Tapi disini udah ada NOD Otomatis Benedetta nya juga udah gak bisa Ngapa-ngapain disitu sendirian 3 vs 1 guys Langsung aja Sword Speck Langsung open Wombok-wombok Shadow Blade Legendary Langsung didapatkan Tersisa base Hilda Parsia dan juga Kufra nya disitu Udah hidup Tapi masih aja Masih mau dimasukin Oh my god Dan gak mati sama sekali Ini kecepatan tangan Macam apa ini guys Triple kill Dan bahkan mau maniak Looking for maniak Dan sepek Tapi gak jadi guys Lead banget sih Link sama Parsia nya itu Kasih aja sih sepek gitu kan Hitung-hitung Apa ya Sedekah gitu loh Maksud gue Gak dikasih loh Ngeselin Dan Winter Trunkian Untuk item terakhirnya 17 total kill Memang bener-bener lah Gak masuk akal ini guys Skill RRK Albert ini Kecepatan tangannya itu Lu bisa Bisa cepet kayak gitu Itu kayak gimana ya Latihan nya itu harus kayak gimana sih guys Gue pengen punya skill kayak dia Tapi apalah daya ya Skill gue pas-pasan Oke disini dia total kill nya 17 kill Dan mati sekali yang tadi Dia sedikit ngedas ke arah Underturate musuh Waktu pengen open Parsia nya ya Tadi di bawah Kalau lu tau Dan disini dia Asis nya 11 Total gold nya 9700 Luar biasa banget Kecepatan tangannya Hanya membutuhkan 10 menit Untuk meratakan semuanya Padahal hero Musuh itu Hero OP semua Mati Eh mati Hilda lagi Hilda Benedetta Link Kufra Dan Parsia itu Hero-hero OP semua Gitu loh Bukan hero-hero yang gampangan Untuk sembarang kepik Bukan Lagi emang lagi meta Di season ini tuh Hero nya tuh yang Model-model begitu Yang keras-keras Dan early game nya tuh Bisa ngeburst damage Tapi disini RRK Albert Bisa mematahkan itu Semua terbukti disitu Benedetta nya dapet coklat Parsia coklat Dan juga Kufra nya coklat Bahkan Kufra Dan Parsia nya mati 10 Gila Bukan orang Bukan orang Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dan jangan lupa Kalau kalian suka konten gue Diklik tombol subscribe nya Dan sampai jumpa Di konten gue selanjutnya As always keep support Peace out